Tak hanya distribusi barang, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilgada serentak tahun 2018 dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan sembako. Bahkan kondisi ini ditakutkan dapat mempengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi. Mengantisipasi gejolong di masyarakat, pemerintah kota Pontianak telah melakukan berbagai langkah. Pemkon memastikan stok pangan akan aman hingga 3 bulan ke depan, baik berupa beras maupun bahan kebutuhan pokok lainnya. Ya 3 bulan artinya kita selalu seperti itu, 3 bulan dan 3 bulan lagi. Nah tentunya pemerintah Kota Pontianak harus antisipasi untuk hari-hari besar terutama kita juga tadi menghadapi pilgada nih. Ini tidak boleh kita kekurangan stok. Karena apa? Ini juga nanti bisa dijadikan salah satu komuniti politis kalau sampai kita terjadi kekurangan stok. Kemudian menghadapi bulan puasa kita juga harus nasihat stok. Nah memang kalau stok ini yang kita diperbolehkan adalah sampai 3 bulan. 3 bulan ke depan nanti kita harus ada stok lagi. Seperti itu minimal 3 bulan. Menurut Pemkot pengamanan stok memang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan saja. Jika lebih ditakutkan akan merusak bentuk fisik barang pangan yang diperdagangkan.